Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku Mediana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai rapper DPR Live Yang melakukan promosi dengan nama aslinya Hongda Bin untuk mengejar keasliannya Jadi guys, rapper DPR Live telah mengungkapkan awal dari babak menarik berikutnya dalam karir musiknya yang terbaru Menurut dirinya sendiri, mulai saat ini DPR Live akan menggunakan nama aslinya yaitu Hongda Bin Hongda Bin telah aktif di dunia musik dengan nama panggung DPR Live sejak debutnya pada tahun 2017 guys Lalu, dalam jalan langsung baru-baru ini, dia mengisyaratkan tantangan baru untuk jujur pada identitas pribadinya Sambil mempertahankan kepribadian panggungnya Rapper itu mengatakan, hal ini merupakan tantangan untuk mencakup semua aspek semiotik dari pandangan dunianya dalam konstruksi DPR Ada banyak hal yang ingin dia sampaikan dari sudut pandang Hongda Bin sebagai individu Lalu, pertama kali muncul di kancah hip-hop dengan singlenya No Me DPR Live menarik perhatian dengan berkolaborasi dengan musik terkenal seperti Waza, Loco, Benzino, J-Park, Grey, dan juga Crush Kecemerlangan musiknya lebih dari sekedar kolaborasi Ia juga berhasil menyelesaikan tur dunia yang digelar di 42 kota di Eropa, Amerika Utara, dan juga Selatan, lalu Asia guys Dan itu termasuk acara musik besar Amerika yaitu Godzilla Memang benar, keputusan Hongda Bin untuk sepenuhnya menggunakan nama aslinya dalam dunia profesionalisnya Memiliki banyak potensi untuk menghadirkan keaslian yang lebih dalam dan juga narasi yang lebih luas ke dalam musiknya guys Penggemarnya di seluruh dunia sangat menantikan babak baru musik yang akan ditulis oleh DPR Live sekarang menjadi Hongda Bin guys